Bikian tentang gigi, berbicara tentang gigi, ternyata nih ada fakta menarik seputar gigi. Seperti apakah faktanya? Ini dia. Kesehatan gigi memang menjadi salah satu hal yang harus selalu kita perhatikan. Terutama karena gigi merupakan bagian tubuh yang tidak dapat diperbaiki, dan hanya dapat digantikan dengan replikanya. Lalu, kira-kira hal-hal apa saja yang harus diperhatikan, agar kita selalu memiliki gigi yang sehat. Here it is. Makanan manis memang kerap kali dianggap sebagai salah satu hal yang harus dihindari, karena gula yang terdapat dalam makanan manis merupakan konsumsi utama bakteri yang menempel di gigi, yang nantinya akan membentuk pelak yang dapat merusak gigi. Tapi, tahukah Anda bahwa tidak hanya makanan manis, tapi juga makanan yang asam juga dapat merusak gigi? Karena sifat asam yang dimilikinya dapat membuat lapisan pelindung gigi melunak, dan dapat menyebabkan korosi mineral pada lapisan gigi, yang nantinya akan membuat gigi rapuh dan berlubang. Salah satu cara untuk mengurangi dampaknya adalah dengan mengunyah permen karat yang mengandung selitol, karena akan membantu mengembalikan mineral gigi, dan tidak lupa menggosok gigi secara teratur agar mengurangi keasaman mulut, sekaligus membunuh bakteri yang terdapat di dalam gigi. Kita tentu mengenal lapisan emil pada gigi, yang merupakan salah satu zat terkeras dalam tubuh manusia. Meskipun demikian, bukan berarti emil tidak dapat rusak. Salah satu faktor penyebab kerusakan terbesar adalah karena kita mengunyah berbagai makanan keras, diantaranya es batu, serta popcorn. Tidak hanya makanan, salah satu penyebab kerusakan yang juga banyak dicatat adalah karena seseorang menindik bibir atau lidahnya. Well, intinya adalah, jangan memaksa mengunyah makanan yang terlalu keras. Kehilangan gigi memang bisa terjadi kepada siapa saja dan pada umur berapapun. Beberapa peristiwa copotnya gigi memang terjadi secara natural, seperti halnya terjadi pada gigi bungsu. Namun terkadang, seseorang dapat juga mengalami copotnya gigi yang lain, yang diakibatkan oleh berbagai hal. Salah satunya adalah karena penyakit serta akibat keturunan. Fluoride memang salah satu hal yang paling dibutuhkan untuk membuat gigi kuat dan sehat. Namun, apabila seseorang anak yang masih berusia di bawah 8 tahun mendapatkan fluoride perlebih, justru akan mengakibatkan fluorosis, di mana akan terdapat bercak berwarna coklat pada gigi, serta menyebabkan keropos. Biasanya, kelebihan fluoride diakibatkan karena anak-anak suka menelan pasta gigi ketika kecil. Banyak orang yang memilih untuk mengenakan kawat gigi untuk mendapatkan gigi yang rapi dan indah. Tapi, tahukah Anda? Jika tidak dirawat dengan baik, justru kawat gigi dapat menimbulkan kerusakan pada gigi Anda. Sikatlah gigi Anda secara teratur dan bersih, agar tidak ada sisa makanan yang mungkin tersangkut di kawat gigi, yang dapat menyebabkan kerusakan pada gigi. Selain itu, karena kawat gigi, lidah kita tidak lagi melakukan gerakan pembersihan natural, karena ketika menyentuh kawat, lidah kita akan merasa tidak nyaman. Nah, itu dia tadi. Mengapa kita kan memang dari kecil diajarin untuk menyikat gigi sebelum tidur, karena membersihkan sisa-sisa makanan. Karena untuk tidur supaya nanti tidak ada kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang bekerja ketika kita lagi tidur. Terus, memang disarankan sebenarnya kalau pagi-pagi itu, kan langsung tidur terus mandi, habis itu kegosok gigi. Sama update status. Kata lagu kan begitu, sama update status juga. Tapi sebenarnya nih, Sar, yang benar adalah, kalau kata dokter gigi nih ya, lebih baik memang sarapan dulu. Abis itu mandi, baru sikat gigi. Jadi sisa-sisa makanan memang dibersih lagi. Dan lepas dari unsur mempercantik diri, paling enggak nih ya, good people ya, setiap 6 bulan sekali periksakan ke dokter gigi. Itu, nah.